Artis Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya terkait kasus kematian anaknya Raden Adante Khalif Ramuditio. Dalam pemeriksaan ini, Tamara memberikan dua barang bukti terbaru kepada penyidik kepolisian. Kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin mengatakan, kelainnya telah memberikan dua barang bukti tambahan kepada penyidik, namun tak dijelaskan apa barang bukti tersebut. Pemeriksaan terhadap Tamara akan dilanjutkan kembali Rabu 21 Februari. Dengan agenda pemeriksaan lanjutan, aguna memenuhi berkas perkara. Sebelumnya, Tamara telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik oleh ahli APSIFOR dan tim psikologi dari Polda Metro Jaya dengan metode multi-tools, multi-informant, dan multi-metode. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir sembilan, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian, hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, Tante, juga diperiksa tambahan. Tambahan, tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk DBIAP lebih lanjut di hari Rabu.